Halo selamat berjumpa lagi di channel Ravire Di video kali ini saya akan membahas 7 aktor laga yang sempat berjaya di era tahun 80an Oke sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian bisa langsung mendapatkan video-video terbaru dari saya Yuk sekarang simak video ini selanjutnya Let's go Yang pertama Tentu kalian yang lahir di era tahun 80an Tentu sudah tidak asing lagi dengan aktor laga yang satu ini Yaitu Berit Prima Aktor yang sempat tenar ini berhasil Kat penonton dengan aksi laganya Yaitu film Ialah Jaga Sembung Tarsan Maco Primitif, Sibuta lawan Jaga Sembung, Haji Pancasona, dan lain-lain Film ini sempat tenar dan sempat membawa namanya melambung di era tahun 80an Nah untuk aktor yang kedua ialah Josh Rudy Nama hasilnya Tuan Huen Lahir 30 Oktober 1995 di Jember Sebelum berkarir di film Sebelum berkarir di film, Josh Rudy lulus SMA Santo Paulus Jember pada tahun 1972 Ia berstatus sebagai pembina di Koshiu Hinkai Sekarate Dengan tingkat 3 Rudy sering tampil dalam film laga dan banyak film yang dibintangi Di antara film yang pernah dipegang Sebagai peran utama ialah Balada Jaguan Pukulan Bangu Putih Cewek-cewek pelaut Joko Gledek Balada Tua Jaguan Misteri Ronggeng Daerah Jaguan Dan Harta Karun Kesatria Pandawa V 2014 Tujuh Manusia Harimau New Generation 2016 Nah demikianlah prestasi dari aktor Josh Rudy Nomor 3 Oke untuk kurutan ketiga Yaitu aktor Johannes Thomas Alvin Bangun Atau lebih dikenal masyarakat dengan nama Alvin Bangun Beliau lahir di Kaban Jahi, Sumatera Utara Pada tanggal 12 Oktober 1952 Meninggal di Jakarta 10 Februari 2018 Pada umur 65 tahun Adalah aktor Indonesia yang Acapkali berperan dalam film-film laga Pada dekade 80-an Namanya sejajar dengan pemain-pemain laga Seperti Berry Prima Josh Rudy Dan Ratna Timur Film pertamanya yang diperankan Najla Raja Walisakti Tahun 1976 Kemudian menjadi Peran di film Satria Pambu Kuning 85 Anita 84 Dan Dendam Jagoan Laun 86 Demikian profil dari Alvin Bangun Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Dan ditempatkan di tempat yang indah di syurganya Amin Nomor 4 Oke untuk aktor yang keempat Mungkin sudah tidak asing lagi Ya benar Dia adalah Diki Zukarnain Berikut ini adalah sekilas tentang Diki Zukarnain Beliau adalah tokoh yang banyak membangun citra perfilman nasional Dan pemeran film jagoan betawi Ziki Zukarnain memulai debut film pada tahun 1959 Dua tahun setelah lulus SMA Diki mulai mendapatkan tawaran serius dalam film Salah Asuhan One Way Ticket Chris Busaka Krakatau Dan Sironda Macan Betawi Diki berwakali meraih penghargaan antara lain Tapi adalah citra kategori pemeran pemeran terbaik dalam film Pembarang Sebagian besar film-film yang diperankan adalah jagoan silat Ziki Zukarnain lahir pada tanggal 12 Oktober 1939 Di Jakarta Beliau wafat pada tanggal 10 Mai 1995 Ziki Zukarnain adalah suami dari artis Miki Wijaya dan ayah dari Nia Zukarnain Demikianlah profil dari pemeran sepitung Ziki Zukarnain Nomor 5 W.D. Muhtar Atau dengan nama asli Wagino Dahrin Muhtar Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 9 Mai 1928 Meninggal di Tanjung Karang, Lampung 13 Desember 1997 Pada umur 69 tahun Beliau adalah aktor kawakan dari suami dan artis senior Sobyo W.D. Ia pernah meraih penghargaan terbaik PWI Jaya Lewat peran dalam film Sanrigo Beliau adalah aktor senior yang sangat berjasa bagi perfilm Indonesia Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan yang mahasiswa Amin Ya Rabbal Alamin Ratno Timur Atau dengan nama asli Ahmad Suratno Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 8 Maret 1942 Beliau meninggal di Jakarta tanggal 22 Desember 2002 Pada umur 60 tahun Beliau produser, sutradara, dan juga aktor film Indonesia Yang terkenal di akhir tahun 60 hingga 80-an Aktor yang dikenal luas dengan nama Ratno Timur ini Semakin dikenal setelah memerankan Tokoh pendekar Barda Alias Sibuta dari Gua Hantu Yang diangkat dari komik terkenal karya Ganesh Th Ia juga adalah ketua umum Parfi Prapriode 1983-1988 Penghargaan yang pernah ia dapatkan Antara lain Aktor terbaik dalam festival film Indonesia di Bandung pada tahun 1976 Lewat film Cinta Yang kedua aktor terpopuler di Asia Dalam festival film Asia Pasifik di Seoul, Korea Selatan Pada tahun 1973 Lewat film Pendekar Bambu Kuning Dan masih banyak lagi penghargaan yang beliau dapatkan Demikianlah sekilas tentang aktor senior Ratno Timur Semoga bermanfaat bagi teman-teman Dan tak lupa kami panjatkan doa kepada beliau Semoga Allah Marhum Diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pada urutan ketujuh Yaitu Aktor senior Fendi Pradana Fendi Pradana adalah seorang aktor berkebangsaan Indonesia Ia merupakan aktor spesialis film laga Dan telah membintangi sejumlah judul film laga Sejak era akhir 80-an Selain itu ia pernah juga membintangi beberapa judul film horor dan drama Film yang sempat membuat namanya melambung atau dikenal masyarakat yaitu film Saur Sepuh Film ini sangat terkenal pada tahun 1988 Beliau juga berhasil menyabat beberapa penghargaan diantaranya aktor terbaik untuk film televisi Di festival film Indonesia tahun 2005 Film yang diperankan adalah Surat Cinta untuk Reformasi Oke demikianlah sekilas tentang Pemeran Saur Sepuh Firi Pradana Semoga video saya ini bermanfaat Untuk menambah pengetahuan Kita telah mengenal aktor-aktor senior kita Yang telah mengharumkan Nama perfilman Indonesia di kancah internasional Jangan lupa Dukung channel saya terus Like, comment, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh